Jadi satu konsesi EU, itu dia akan 10 kali dari konsesi izin-izin perkebunan perkebunan itu. Sahabat Kaltenasa, saat ini saya telah berada di kantor Walihi Melkutara. Nah, kantor Walihi ini menjadi pusat pergerakan teman-teman dari pergerakan mahasiswa, pemuda, bahkan stakeholder yang bekerja khusus di bidang lingkungan hidup. Setelah berdiskusi dengan Direktur Walihi Melkutara, saya kemudian hari ini akan mendapatkan kesempatan yang baik dan luar biasa karena menemui langsung juga adalah Ketua Dewan Daerah, Bung Edo. Nah, Bung Edo yang sangat luar biasa karena menjadi pengawal terdepan di dalam mengurus kelembagaan Walihi, termasuk juga adalah turun langsung untuk memastikan bahwa proses penampingan Walihi di Melkutara bisa berjalan dengan baik. Sampai-sampai, Bung Edo? Alhamdulillah. Memang, bicara lingkungan hidup ini butuh energi, butuh anak muda, butuh orang yang peduli, bahkan konsistensinya terjaga, termasuk di dalam juga adalah kelompok muda yang super ada di paling terdepan ya, Bung Edo ya. Nah, kita akan diskusi santai, bicara santai tentang soal peristiwa alam di Melkutara. Bung Edo, saya, Anda, saya, dan siapa saja mungkin akan berisah tentang situasi saat ini di Melkutara Tertama adalah lingkungan hidup kita di Melkutara Tertama di Ketambangan. Apa yang ada di pikiran Anda tentang pertambangan atau kebijakan-kebijakan sebelum masuk ke Wali Pergerakan Wali? Ini, pertambangan ini salah satu sektor andalan dari negara untuk menggulang visa dan disitu. Yang teratas, investasi ekstraktif, industri ekstraktif terbanyak dengan potensi yang terbesar itu di seluruh Indonesia pertambangan. Itu skoping nasionalnya, belum baik kita bicara untuk kita di daerah Maluku Utara, yang berpakan landscape kepulauan, buku-buatan kepulauan, peluang-peluang kecil, pesisir warung, di mana luas daratannya sekitar 70%, luas daratannya 30% dan dipelilingi oleh lautan yang begitu luas, tapi masyid sekali sektor ini berada di punggung-punggung kepulauan kita di sini. Itu artinya Anda yang dikatakan bahwa potensi sumber daya pertambangan kita cukup besar dan terbuka ya, dengan tantangan yang luar biasa. Nah, menurut Bung Edo, setelah bergerila bersama dengan Wahana Lingkong Hidup, Wali Kali Putaran, apa yang menurut Tata resahkan hal-hal prinsip yang ada di menurutkan khususnya lingkong hidupnya? Yang harusnya diresahkan ya, terkait dengan bagaimana Tata kelola pemerintahan kita di satu sisi, berhadapan dengan kultur, sosial, budaya, ekonomi, masyarakat. Nah, yang saya kira relasi ini harus kembali di rombak dan kita jahit kembali. Karena selama berjalannya pemerintahan kita, khususnya di Provinsi Monkutara ini, secara gambaran saya akan mengatakan bahwa beberapa, kita paham bahwa sektor-sektor andalan dari masyarakat kita yang okidenenya berada, bermungkin di lingkungan pesisir dan mengungi bukit dan hutan, otomatis, ya, mereka akan melihat hutan itu sebagai dapur dan laut. laut itu juga sebagai sumber pangan. Nah, ini yang jarang sekali ditunjang oleh jalan Tata Polak pemerintahan kita selama beberapa tahun sampai saat ini. Kopra, bala, cengkeh, itu yang di sektor pertaniannya, sektor agrarianya ini. Nah, padahal, ya, paham kita ini bahwa ini adalah salah satu sektor andalan, kan? Memang menjadi salah satu, apa, dia menjadi bagian dari kebudayaan kita di Provinsi Monkutara. Jadi, sumber kekuatan kehidupan sebenarnya itu sektor pertanian. Tetapi, di dalam ekspansi kegiatan ekonomi, justru yang kuat adalah sektor pertanian, bahkan memberi kontribusi real, Bung, ya, terhadap peringkatan asli daerah maupun negara. Saya melihatnya problemnya lebih ke penguasaan ruang. Penguasaan ruang, problemnya, ya. Jadi, wali fokus-fokus di situ, ya. Nah, Bung Edo, tadi kita bicara umum, kita akan masuk sedikit menangkut dengan posisi Dewan Daerah di dalam kegiatan Walihi Maluku Utara. Pertama adalah konsultasi daerah lingkungan hidup di tahun 2020 ini adalah model konsolidasi yang telah dilakukan oleh Walihi Maluku Utara dan melibatkan 11 organisasi sayap atau organisasi yang bertanggung jawab yang luar biasa siap untuk menghadapi situasi tahun 2021. Apa skema yang akan dibangun oleh Dewan Daerah untuk Dewan Daerah Walihi Maluku Utara untuk memastikan 2021 kita akan, Anda dan seluruh organisasi Walihi dan anggotanya yang sepas itu akan melakukan kelompatan cepat dari melakukan proses. Oke. Jadi, Walihi ini kan lembaga jaringan, ya. Lembaga jaringan. Dia, yang disebut Walihi, itu adalah anggotanya. Iya. Jadi, Walihi itu terdiri dari anggota-anggota. Anggota anggota lembaga dan anggota individu. Nah, anggota-anggota lembaga inilah yang disebut dengan Walihi. Nah, itu salah satu kekuatan dari Walihi. Ini, apa, motor agar Walihi tetap eksis, ya. Anggotanya, dia akan tetap menjalankan apa yang telah dipandalkan. Nah, dalam konsolidasi Walihi Maluku Utara, sejak kemungkinan pertama sampai saat ini. Saya kira, dia memiliki capaian-capaian terbentuk. Di antaranya adalah, dulu, kita punya bacaan bagaimana publik berbicara soal isu ekologis. Itu hampir tidak terbenar. Nah, di tahun-tahun 2010 sampai saat ini, yang kita lihat, bahkan bukan hanya Walihi yang berteriak soal isu ekologis hari ini. Hari ini, isu ekologis sudah menjadi salah satu trend, bahkan di level komunitas-komunitas milenial. Nah, isu ekologis itu sudah menjadi konsumsi mereka dan dianggap seksi. Nah, tinggal bagaimana Walihi sendiri melihat trend ini dan akan mencoba untuk mengelola itu dan yang kita jadikan ini sebagai salah satu momentum untuk mendorong bahwa ekomovement itu dia harus dikonsolidasi secara masif, intens, dan solid di Maluku Utara. Berhadapan dengan realitas yang ada. Bagaimana yang kita sudah mulai melihat bagaimana fenomena-fenomena tidak hanya bencana alam, tapi juga bencana ekologis ya. Permunculan di mana-mana. Bu Edo, asal sekali bercerita dengan Anda sebagai ketua Dewan Daerah Walihi Melukutana yang memiliki pengetahuan serta catrawala besar tentang soal kata viola, penggunaan lahan, penggunaan, dan juga capai dengan progres kinerja Walihi Melukutana. Nah saya melihat ada dua persoalan yang penting yang mungkin saya ingin dapatkan memasukkan atau Anda ingin beri gebaran ke sahabat keratuan Indonesia bahwa kedepan nanti atau saat ini tentang soal izin. Ini dari sisi Walihi bagaimana? Izin pertambangan di Maluku Utara? Berapa banyak izin kemudian? Apa sih yang terjadi dari soal izinan pertambangan di Maluku Utara? Di Maluku Utara sendiri hampir di setiap tempat yang kota itu pasti ada namanya lisensi khusus kepada industri-industri setaktif. Dekat data terakhir, izin usaha pertambangan IUP yang di Maluku Utara itu mencapai 100 IPI. 100 dan kemudian ada juga tidak hanya pertambangan di sektor perkebunan monopultor. Jadi saat konsesi IUP itu dia akan 10 kali dari konsesi izin-izin perkebunan monopultor. Jika rata-rata kita melihat bagaimana besaran angka konsesi luasan itu diberikan kepada industri pertambangan 5.000 hektare. Tapi kalau di industri perkebunan monopultor itu 11.000 hektare, 20.000 hektare dan kalau kita bicara dampak ekologis, dampak sosial, dampak ekonominya dia lebih daripada industri pertambangan. Yang pertama dia menghilangkan janda keragaman dari ekosistem yang ada di situ. karena biasanya lahan yang selalu diincari itu hutan. Petulur monopultor itu nantiasa skemanya begitu. Hutang dulu, blogging, lalu lahannya. Dan itu besar. Dan yang dibudidaya itu adalah tanaman-tanaman monopultor sehingga varitas-varitas alami setempat itu hilang. Di situ ada obat, di situ ada segala macam tumbuhan yang dijadikan komunitas keempat atau masyarakat keempat sebagai pangan dan obat-obatan. Termasuk juga adalah wilayah dampingan wali yang saat ini di Gane Barat, Gane Timur, dan Kekelonjurung Rai. Jadi salah satu monopultor itu yang masih di wilayah Gane. Karena mereka menyaksikan wilayah itu juga karena jika kita melihat RT RW provinsi kita ya memang wilayah kawasan runga selatan khususnya di... Besar ya? Itu memang juga diphususkan untuk sektor itu. Nah masalahnya ini diserahkan, ruang ini diserahkan kepada spek swasta untuk runga runga itu. Ini tentang beragunya. Tentang beragunya. Jadi wali akan membutuhkan energi besar untuk bisa memastikan penampingan sehingga hak-hak layar dan hak-hak ekologi yang ada di masyarakat ini bisa didapatkan secara adil dan kestari tentunya. Nah sahabat Gantor Nesha bicara dengan Ketua Dewan Daerah Nur Syahid atau Bum Edo ini adalah sesuatu sosok anak muda yang memiliki kecakapan khusus dalam bidang khusus likuan dan penampingan masyarakat yang ditambah. Nah sosok ini juga memiliki kemampuan dan komunikasi yang sangat luar biasa yang baik dengan seluruh organ gerakan yang ada di Malu Putara itu memastikan konsolidasi wali dan organisasi keanggotanya. Boom! KDLH telah disiapkan untuk memastikan agenda-agenda besar di tahun 2021. Apa sebenarnya KDLH ini dalam perspektif wali untuk melakukan lompatan di tahun 2021? Konsultasi daerah lingkungan hidup atau KDLH ini merupakan salah satu forum keputusan di daerah, khususnya di wali untuk utara. Jadi ini rutinitas talunan. Rutinitas talunan ya. Dan ini merupakan, KDLH itu merupakan forum anggota. Jadi kami ini hanya sebagai fungsionaris yang dimandatkan oleh anggota-anggota lembaga. Jadi sebuah anggota lembaga itu. Nah, memegang mandat dari kawan-kawan anggota itu terberat. Karena membaca problem, membaca masalah yang ada di daerah, kemudian memetakkan perumusan masalahnya. Dan kami dari forum KDLH itu, dan di situ adalah forum evaluasi, forum konsultasi, yang kemudian akan berbicara soal konsultasi, sampai bagaimana membangun framework, perangkat pekerjaan untuk menjawab. Menjawab tentang tangan. Tentas kita di tahun 2021 ya. Ini luar biasa sahabat kerajaan Indonesia, karena wali adalah wahana lingkungan hidup yang menjadi salah satu LSE, atau salah satu lembaga di lingkungan hidup di adanya KDLH yang sampai saat ini, tahun 2020, sejak tahun 2005, sampai 2020 konsisten untuk melakukan kerja-kerja penampingan bersama dengan masyarakat penampingan yang ada di Wali Utara. Bung Edo, sudah berapa kopatin yang dikembili wali Wali Utara sejak tahun 2019, ataukah di priode Anda? Sudah berapa kopatin atau lokusnya di kopatin mana saja? Secara kasuistik, ini banyak masalahnya, bisektor ini. Dampak pertambangan, dampak izin usaha logging, timber, dan perkumpulan nomor kultur yang saat ini menjadi tren dari setiap jatuh negara kita. Nah, jadi kami punya skala prioritas membaca dan menganalisis dalam aspek pemasan ruangnya. Jadi membaca bagaimana peta konsesi, bagaimana peta pendanaan korporasinya, lalu mengambil posisi dan mengambil lokus fokus daya amanah yang harus kita jaga. Yang kemudian dari situ, itu menjadi daerah sumbu yang sebentaran dalam konteks advokasinya kita akan jahit beberapa risiko saya, yang akan terkena dampak dari investasi di situ. Nah, jadi lokus kita saat ini fokus dantingan yang dari kepemimpinan sebelumnya sampai saat ini, itu kami menceritaskan, mengkampanyekan soal isu sawit di Pelukane. Karena sebentar juga perusahaan tersebut akan menjadi salah satu sentral produksi, sehingga sebentar jika ada izin-izin baru sawit, mereka akan larikan produk, produk kelapa sawitnya akan diolah di wilayah situ. Jadi, yang ini adalah salah satu sentral jika kita bicara tentang kelapa kemudian. Luar biasa sekali, selamat datang nasya, karena pertemahan dan berdiskusi dengan Ketua Dewan Daerah Bung Syahid dan kita ingin dapatkan banyak informasi sebenarnya dari berbagai macam strategi dan advokasi yang digerakkan oleh Walhi Malik Utara. Dikadalah telah disiapkan beberapa strategi besar untuk menyiapkan agenda gerakan Walhi Malik Utara di tahun 2021. Dampak lingkungan yang terjadi, dampak ekologi, dampak sosial, dampak ekonomi, bahkan isu-isu di lingkar tambang, tidak hanya isu permasalahan terkait dengan dampak lingkungan, dampak sosial, tapi juga secara spesifik itu terhadap generasi, masalah anak, perempuan, yang menjadi kelompok-kelompok pentan dalam wilayah-wilayah lingkar persenstansi. Ini menjadi salah satu concern Bapak bagaimana Walhi harus mengambil situasikan untuk beroposisi terhadap kebijakan-kebijakan, untuk mengadvokasi kebijakan-kebijakan itu. Oke, sahabat katorisnya, di ujung ini saya akan bertanya lebih spesifik sekali. Sebenarnya Bu Edo, Anda ingin menyampaikan pesan kepada seluruh generasi milenia, pemuda, pemudi, organ gerakan, mahasiswa, dan seluruh orang yang ada di Maluku Utara ini, pesan apa yang Anda ingin sampaikan kepada seluruh orang, bagaimana soal pelestarian, sebagai alami Maluku Utara? Saya kira salah satu altar yang bisa diduduki, bisa berdiri semua orang di situ, itu adalah altar ekologis. Mau bendera warna apapun, tidak masalah di situ. Nah, lingkungan hidup itu adalah salah satu isu yang saya kira sifatnya universal. Jadi mau tidak mau, kita adalah bagian dari ekosistem itu sendiri. Sehingga jika lingkungan itu rusak, otomatis, kita terbitan. Juga akan, apa, kena efek dari hal itu. Nah, sehingga, masalah isu ekologis, isu lingkungan hidup di Maluku Utara, Nah, ini dengan pembacaan beberapa problem dan tren-tren yang muncul saat ini, tren, apa, dan masifnya proses industrialisasi yang menangkut terhadap ekologi kita, terus tren-tren investasi yang memakan ruang, sehingga memarjilakan pemukiman-pemukiman atau masyarakat-masyarakat yang tidak berumur di situ, masyarakat adat, dan sebagainya. Nah, ini harus menjadi salah satu konsumsi publik di Maluku Utara. Dan ini harus dimulai dengan edukasi. Dan untuk edukasi itulah, generasi-generasi melinial, saya kira ini merupakan salah satu aktor-aktor yang terdepan. Mereka juga bisa disebut sebagai pancor yang harus merintis ini. tidak bisa tidak. Jadi, Maluku Utara sangat bergantung kepada kawan-kawan. Oke. Terima kasih Ibu Edoh, Ketua Dewan Daerah Wali Maluku Utara. trial ini menangkut dengan komplain mekanisme. Ataukah ada pengaduan masyarakat. Ini penting sekali. Jika ada masyarakat mendapatkan impek dari sebuah kegiatan aktivitas intensasi, ataukah ada terjadi melihat secara langsung kegiatan perusahaan sebagai alam, kira-kira Wali menyiapkan wahana atau wadah untuk menerapkan informasi itu atau tidak. Misalkan kontak person kayak Wali, karena selama ini saya lihat Bung Edoh dan teman-teman selalu membuka diri dengan seluruh masukan, termasuk adalah pengaduan kepada Wali Maluku Utara untuk membantu mereka. Apa yang dilakukan dengan Wali itu melakukan komplain dengan disini. Misalkan kontak person kayak Wali, apa yang bisa? Ada website Wali, ada ada kolom itu dikhususkan untuk kolom pengaduan dan itu juga berada di luar kairah. Misalnya di kabupaten di kese-kese yang jauh dari al-kota termate bisa bisa juga langsung ke kantor bisa juga melalui keangkotaan. Jadi misalkan ada wilayah-wilayah rampingan dari yang berkal lembaga dan juga ada beberapa kompres-kompres yang didampingi dan kemudian ini harus dihandle oleh orang-orang yang dikhususkan dan kemudian berkoordinasi dengan akampang dieksekutif. Dari situ ya buat surat mandat dan kami akan langsung coba untuk tangani itu. Jadi biasanya kalau dia sifatnya insidensial kita akan respon tangan soal itu kalau dia sifatnya insidensial dan itu memenangkan korban. Sahabat kantor saya ingin mendapatkan informasi tentang wali Anda akan bisa dapatkan informasi lewat website. Website itu akan kami taruh di link deskripsi sekaligus juga kontak person di wali mali putara sekaligus juga termasuk email dan kantor alamat kantor wali mali putara yang ada di internet yang akan kami taruh di kotak deskripsi silahkan anda cek di kotak deskripsi youtube Duta Keratul Indonesia ini. Sahabat kantor selesai sudah perbicaraan kami di teman bicara Duta Keratul Indonesia bersama dengan wahana lingkungan hidup mali putara yaitu adalah ketua dewan daerah Nur Syahid Edo kemudian direktur wali mali putara Yudi Rashid dan juga sahabat alam mali putara adalah Najamudin atau Bung Bina. Sahabat ke Indonesia jangan lupa tinggalkan rekam digital tadi channel kami Duta Keratul Indonesia dengan cara like, comment dan subscribe jangan lupa subscribe terima kasih salam lupa selamat menikmati